Bank Rakyat Indonesia mencatatkan laba 6,8 triliun rupiah hingga Maret tahun ini turun 16 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020 namun di tengah upaya menggerakkan kembali ekonomi setelah terdampak pandemi penyaluran kredit mikro BRI tumbuh 12,43 persen. Bank Rakyat Indonesia melaporkan kinerja yang cukup positif di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih berusaha pulih dari dampak pandemi COVID-19. Meski laba turun 16 persen menjadi 6,8 triliun rupiah sepanjang kuartal pertama 2021 namun penyaluran kredit mikro tumbuh double digit. Direktur utama BRI Sunarso menyebut bahwa tantangan utama perbankan saat ini bukan mencari likuiditas namun mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Total penyaluran kredit per akhir Maret mencapai 914,19 triliun rupiah. Kredit mikro tumbuh 12,43 persen menjadi 360,03 triliun. Portofolio kredit UMKM meningkat menjadi 80,6 persen dari total kredit BRI. Sementara itu kredit konsumer juga naik meski masih tipis yaitu 1,62 persen sementara rasio kredit macet 3,16 persen. Aset BRI tumbuh 3,83 persen menjadi 1.411 triliun. Dana pihak ketiga tumbuh 1,97 persen dan tabungan tumbuh 11,5 persen. Ini mengerek peningkatan dana murah atau kasa menjadi 58,91 persen dari sebelumnya 55,9 persen di akhir Maret 2020. Laba BRI mencapai 6,86 triliun per kuartal pertama. Upaya menjaga kesinambungan kinerja dan operasional tercermin dari rasio LDR dan CAR yang masing-masing berada di 87,12 persen dan 19,74 persen. BRI menegaskan akan terus menjaga sustainability kinerja dengan fokus pada penyelamatan usaha mikro, kecil dan menengah. Portofolio kredit UMKM ditargetkan terus meningkat hingga menjadi 85 persen total penyaluran kredit perseroan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta